Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara, kita berjumpa kembali dengan Jawa Timur hari ini Edisi Jum'at 21 Februari 2020 Bersama saya Ulfi Fazal Saya Nuranata Saudara, selama 60 menit depan kami akan menyampaikan berbagai informasi Dari berbagai teman di Jawa Timur dan Saudara yang akan menjelaskan di Jawa Timur hari ini selengkapnya Intro Ratusan warga mendatangi sebuah perusahaan di Kabupaten Ponorogo Jajaran Satreskoba Polres Blitar Kota berhasil menangkap 10 pengedar narkoba antar kota Akibat diterjang banjir, sejumlah rumah warga di wilayah Ponorogo rusak parah Ya saudara, kita awali Jawa Timur hari ini dari Ponorogo Saudara, ratusan warga mendatangi sebuah perusahaan di Kabupaten Ponorogo Mereka menuntut kerugian atas jugaan investasi bodong berkedok kerjasama kemitraan dalam penggemukan sapi perah Ratusan warga ini datang dari berbagai wilayah di Indonesia Di antaranya Sulawesi, Kalimantan, Sumatera hingga Papua Mereka minta pertanggung jawaban dari pihak CV Tri Manunggal Jaya untuk mengembalikan uang mereka secara utuh Modus yang digunakan yakni sapi perah dibelihara di sebuah kandang di Kabupaten Malang Kemudian diambil susunya Selanjutnya, susu sapi dikirim ke salah satu perusahaan susu ternama Setiap satu paket pengiriman senilai Rp19 juta Mendapat keuntungan sebesar Rp2,3 juta per bulan selama 18 bulan dalam kurun waktu 3 tahun Termasuk tambahan Rp5 juta sebagai pengganti sapi yang sudah tidak produktif Karena tergiur keuntungan yang berlimpah, satu orang bisa membeli minimal 5 paket Bahkan tak jarang satu orang berinvestasi hingga Rp500 juta karena tergiur dengan hasil yang akan didapat Apalagi perusahaan ini sempat membawa nama OJK Padahal kenyataannya mereka tidak terdaftar dalam OJK Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi langsung membawa hadis Wito Pemilik CV3 menunggal jaya ke Mapolres Ponorogo untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut Penanganan kasusnya kita arahkan ke Pores Karena ini banyak korban Menyangkut dari tidak hanya satu kabupaten khususnya Ponorogo Namun demikian ada yang dari luar Jawa Seperti dari Papua, Jambi, Medan dan Kalimantan Kami segera menindaklanjuti kita laporkan ke Pores Sementara itu diperkirakan uang yang dibawa kabur Pemilik perusahaan investasi bodong ini mencapai ratusan miliar rupiah Sebab jumlah korban sudah mencapai ribuan orang dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia Dari Ponorogo, Agustri Wasono melaporkan Saudara kita berlari ke informasi selanjutnya Jejaran Satres Koba Polres Blitar Kota berhasil menangkap 10 pengedar narkoba antar kota Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 18 poket sabu siap edar Ribuan butir perkoplo, sejumlah uang tunai, serta puluhan handphone Inilah 10 pengedar narkoba yang berhasil ditangkap oleh petugas Satres Koba Polres Blitar Kota pagi tadi Kesepuluh pengedar narkoba ditangkap petugas dalam kurun waktu sepekan Saat mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu maupun pilkoplo wilayah hukum Polres Kota Blitar Kota Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti 18 poket sabu siap edar, 1380 butir pilkoplo, wang tunai 1 juta rupiah Yang merupakan hasil penjualan, serta 10 buah handphone yang digunakan tersangka untuk bertransaksi Menurut Kapolres Blitar Kota AKBP Leonard M. Sinambela Kasus ini berawal dari laporan masyarakat, sehingga pihaknya langsung melakukan penyelidikan Dan berhasil menangkap salah satu pengedar Dari penangkapan tersebut, petugas mengembangkan kasus ini Hingga berhasil menangkap sembilan tersangka lainnya dalam waktu sepekan Sementara itu atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal 112 dan 114 Tentang narkoba dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara Dari Blitar, Langkah Batiar melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya saudara Akibat diterjang banjir, sejumlah rumah warga di wilayah Ponorogo rusak parah Sejauh lain merusak rumah warga, banjir juga merendam puluhan hektare Tanaman padi dan juga jagung Tanggul darurat dari tumpukan karung pasir yang ada di desa Grogol Kecamatan Sawu Ponorogo ini jebol Karena tidak kuat menahan derasnya terjangan air Akibatnya banjir masuk ke pemukiman warga Bahkan satu rumah warga yang tidak jauh dari lokasi rusak berat Beberapa perabot, rumah tangga, pakaian, uang ikut hanyut terbawa banjir Banjir tidak hanya merusak rumah warga Puluhan hektare tanaman padi dan jagung Juga rusak terendam air Warga sekitar bergotong royong membersihkan rumah dan perabot yang tergenang banjir Berarti ini semua perabotan hilang tak ya? Ini perabotan tabungan tiga kaleng biskuit itu Sama uang yang dibawa kasur itu Entah berapa itu banyak juga gak ngitung ya Dampaknya menimpa perumahan warga dan menimpa kepertanian masyarakat Ada berapa rumah Pak ini yang mengalami kerusakan? Sekitar 10 yang tertimpa kemasukan air Terus selain rumah-rumah warga Di pertanian masyarakat Tanaman padi, jagung rusak Sementara itu meski banjir telah surut Namun sejumlah akses jalan masih tergenang banjir Warga berharap pemerintah setempat Segera membantu warga terdampak banjir Baik berupa bantuan makanan maupun bantuan air bersih Dari Ponorogo, Agus Triwasono melaporkan Saudara tingginya curah hujan di wilayah Tuban Menyebabkan debit air Bengawan Solo meningkat drastis Kondisi ini membuat para petani resah Karena pompa air untuk irigasi persawahan mereka Terdam air Bengawan Solo yang terus naik Curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir Menyebabkan debit air Bengawan Solo di wilayah Tuban Meningkat drastis Bahkan saat ini Bengawan Solo berstatus siaga satu Atau siaga hijau Kondisi ini membuat para petani di sejumlah tempat kalang kabut Karena pompa air untuk irigasi terendam air Bengawan Solo Yang terus naik Salah satunya dialami petani yang tergabung Dalam himpunan petani pengguna air Di desa Sembung Rejo, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban Pompa yang digunakan untuk menyedot air Bengawan Solo Menuju area persawahan warga ini terendam banjir Sehingga warga secara gotong royong memindahkan ke tempat yang lebih aman Selain para petani, naiknya debit air Bengawan Solo Juga membuat warga yang tinggal di sepanjang tanggul resah Karena sejumlah titik tanggul mulai retak Dari pantauan di lapangan, debit air sungai terpanjang di Pulau Jawa ini Mendekati 7,25 piskal atau masuk siaga satu Jika intensitas hujan di sepanjang aliran sungai masih tinggi Diperkirakan debit air akan terus mengalami peningkatan Masih dari Tuban Saudara dimana akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi Yang melanda perairan laut utara Jawa Kabupaten Tuban Kemarin sejumlah nelayan memilih berhenti melaut Menurut data dari BMKG Kabupaten Tuban Kondisi ini akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan Gelombang tinggi dan angin kencang kembali melanda perairan laut utara Jawa Tepatnya di pantai desa Keradenan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Akibatnya nelayan terpaksa berhenti melaut dan menepikan perahunya di pantai Bahkan sebagian perahu harus dievakuasi ke tepi pantai Karena berbenturan dengan perahu lainnya Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerusakan pada perahu Kondisi cuaca seperti ini memaksa para nelayan untuk berhenti mencari ikan Demi keselamatan mereka Sejumlah nelayan mengaku angin kencang disertai gelombang tinggi Yang mencapai hampir 4 meter ini datang secara tiba-tiba Diperkirakan musim angin barat ini akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan Karena ini cuaca agak buruk jadi persediaan obak yang sangat besar Dan akan mengagabatkan perahu-perahu ini mudah tenggelam Sengaja ditepikan karena takut atau jangkar atau yang nama itu takut lepas gitu ya Sementara itu data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Tuban Gelombang tinggi saat ini mencapai 2,5 meter Sedangkan kecepatan angin mencapai 25 knot Para nelayan diimbau untuk selalu waspada dan memantau kondisi cuaca sebelum melaut Saudara kita beralih ke informasi selanjutnya Guna mengurangi jalan rusak dan berlubang Tim gabungan dari Dishub Polres dan Kodim 0814 Jombang Menggelar razia kendaraan yang melebih dimensi dan muatan tadi pagi Razia yang diberi nama Zero Odol atau Bebas Overdimensi dan Overloading tersebut Dilakukan di jalan Kabupaten Jombang Razia yang dilakukan tim gabungan dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan TNI Dilakukan untuk mewujudkan program Zero Odol atau Bebas Kendaraan Overdimensi Overloading Operasi dilakukan di jalan Kabupaten Tepatnya di ruas jalan antar kecamatan di desa Jati Pelem, Kecamatan Perak, Jombang Dalam razia ini, petugas memeriksa ukuran bak truk hingga isi muatannya Kendaraan yang dimensi dan muatannya tidak sesuai ketentuan, langsung diberikan sanksi Dalam tempoh satu jam operasi ini, belasan kendaraan dipastikan melanggar dan langsung mendapatkan surat hilang Poniran salah satu sopir truk mengaku, baru mengetahui jika dimensi truk yang digunakannya bekerja telah melanggar ketentuan Namun karena truk milik perusahaan dan dirinya hanya mengembudikan, ia tidak bisa berbuat banyak dan menerima di tilang kendaraannya Sam Sudi, Kabit Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengatakan Operasi ini dilakukan untuk menciptakan tahun 2020 zero odol Sebab kendaraan yang tidak sesuai ketentuan ini, memicu terjadinya kecelakaan dan merusak jalan yang tidak seharusnya dilewati dengan muatan melebihi kapasitas aslinya Tahun 2020 ini akan dimulai dengan bebas odol, yaitu zero odol, overdimensi maupun overloading Dampaknya apa sih Pak? Kondisi jalan Salah satu dampak kalau overdimensi, overloading itu akan mengakibatkan kecelakaan termasuk kerusakan jalan Operasi serupa rencananya akan terus dilakukan secara berkala dengan lokasi yang berpindah-pindah di 21 kejamatan Menanggapi rendahnya respon sopir terhadap penertiban ini, disuhu perjanji akan terus mensosialisasikan larangan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan dan ancaman bahayanya Saudara, sesaat lagi akan kita ikuti dialog aktual yang akan dipandu oleh rekan kami, Wira Ananta Tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini Saudara Razia, kendaraan utamanya kendaraan yang bertona sebesar belakangan ini terus dilakukan Jalan rusak di sejumlah ruas provinsi maupun ruas kota Kabarnya ini juga ditengarai disebabkan karena muatan yang berlebihan Benarkah demikian? Apakah memang yang menyebabkan sejumlah ruas di Pantura mengalami kerusakan dikarenakan adanya muatan berlebihan dari kendaraan yang sering melintas di Pantura maupun selatan Jawa Timur? Saudara, telah bergabung bersama kami di Studio 3 TVRI Jawa Timur Pengamat Transportasi, Dr. Engineering Engineer Haryo Sulistiarso Pak Haryo, Assalamualaikum Terima kasih Waktunya untuk dialog aktual Jawa Timur hari ini Pak, ini ada sosialisasi lagi yang dilakukan oleh kawan-kawan di Sub sebelumnya Tapi kita juga tahu bahwa beberapa ruas provinsi maupun kota di Jawa Timur ini terus mengalami kerusakan Tanggapan Bapak, apakah memang karena ini muatan berlebihan? Jadi gini ya, Bapak, suatu jalan itu sudah dirancang untuk kelas 1, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 Ya, masing-masing ini mempunyai jelas, itu batasan yang jelas bahwa kelas 1 itu untuk kendaraan yang berat itu artinya Kendaraan sepanjang 18.000 meter 18 meter, 18 meter 18 meter 18 meter Kemudian dimana lebar jalannya itu 2,5 meter Kemudian ketinggian dan berat beban yang ditumpu maksimum itu 12 ton Nah, jelas kendaraan menengah atau ala lalu lintas yang cukup berat ya, cukup ya Jadi artinya setara dengan beban maksimum yang bisa ditumpu itu kira-kira 12 ton Kemudian dengan panjang yang lebih pandai, jadi artinya bisa lebih pandai lagi Dan maksimum itu 8 ton, maksimum 10 ton Maksimum 10 ton Terus kelas 3 itu yang paling bawah ya itu artinya Pendaraan dengan muatan itu beban maksimum Muatan gandarnya itu, bebannya adalah 8 ton Ini salah satu penyebab mungkin itu Ya dari sisi beratnya kendaraan ya Kemudian dari sisi prokensi kendaraan yang lewat Dan juga kondisi tanah maupun kondisi iklim Jadi kondisi hujan itu Pas banyak kendaraan-kendaraan yang besar itu yang lewat seenaknya Ya, jadi dia bahwa betul itu kendaraan berat itu melebihi ton ase itu ya Tapi apakah memang ini di tengah raih, satu-satunya faktor penyebab kerusakan jalan pak? Ya, bukan, ya tadi saya katakan dari macam-macam faktor ya Jadi, jadi faktor tadi muatan berlebih Kemudian beban iklim Jalan dan kondisi lalu lintas yang semakin Semakin crowded gitu ya Oke, Pak Ryo Di secara umum di Jawa Timur sendiri Ini bagaimana pak saat ini menurut pengamatan bapak? Kalau di Jawa Timur itu kita lihat pada alur-alur yang sifat Lebih dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat Itu sering terjadi bahwa arus lalu lintas di situ cukup berat atau besar ya Seperti di Pantura Surabaya Pantura, jalur Pantura Beresik Lomongan Iya, dan jalur, sebagian jalur selatan ya Itu bebannya itu berat Jadi Pantura itu mulai sepanjangnya Jalur Dainders itu berat bebannya Pak, artinya ketika ini ada solusi yang dilakukan oleh kawan-kawan di Sub Untuk melakukan penertiban Berkerjasama dengan TNI Polri Seperti itu Apakah nantinya ini bisa menjamin Bahwa nantinya jalan di Pantura maupun selatan Bisa lebih baik kondisinya Mengingat ada beberapa faktor Katanya ada berat, tanah, dan iklim Saya kira itu paling-paling sepintas Kayak Ya, maaf Angkatnya tayayam Hanya awal-awal saja Kalau pada waktu operasi Mungkin mereka tidak melebihi Tapi begitu Bagaimana ketika ini tidak operasi Iya, jadi kalau tidak operasi itu mereka sudah saling kode Jadi Traktor yang mengangkut Angkutan yang relatif berat Itu Biasanya memberi kode temannya Bahwa yang diangkutnya terlalu berat Kemudian turunkan sebelumnya Nah, sebelumnya setelahnya itu bisa diangkut Untuk tidak sampai Kedah Timbangan itu Oke Aryo, ini di visual kita Saat ini ada gambar Dimana ada kerusakan jalan yang cukup berat Seperti itu Artinya dengan kondisi jalan Seperti isekrodit ini Sudah layak kah Jalan ini Menampung Kendaraan Sebegitu besar Atau idealnya seperti apa Begitu Pak Kita sebagai masyarakat awam Supaya paham Iya, jadi kalau Mestinya seperti ini ya Kondisinya itu Bahwa Perbaikan Pasti Sebelum hujan itu bisa terjadi Bisa terjadi Sebelum hujan itu bisa dilaksanakan Jadi Kalau pada saat gini Percuma saja Karena begitu Kena Ada gendangan Di Di tempat-tempat tersebut Maka Baru satu Dua bulan Sudah rusak Nah, itu Kalau rusak Kena Kena air hujan Terus menerusnya Semakin Membesar Ya Jadi Pak Aryo, tapi kan kita tidak bisa menghindari Pak Kalau memang cuaca kita di Indonesia Ini kan ada kemarau Dan juga penghujan Artinya Apakah ada solusi Pak Untuk menangani Kondisi jalan kita Mengingat cuaca Penghujan kita Kelembaban kita juga cukup tinggi Pak Di Jawa Timur Iya Jadi Mestinya ada alternatif lain ya Jadi bisa asmal dingin Bisa Katakanlah Pakai beton ya Beton itu terlalu mahal Artinya Memang kalau Tidak mau Tidak mau Itu Di Colok semen Beton itu Akan Mereka Sifatnya Kalau beton itu Lebih peka Tidak Lebih Peka Artinya Lebih-lebih jalan terhadap air Tapi kalau asmal Sekali ada kerakawal Yang terjadi Itu akan Membikin asmal itu Akan Menggelumbung Atau lama-lama Pasti Ikan Ya Popping Mengerong gitu Pak Sampai ke dalam Artinya memang Ini lagi-lagi bahan Pak Yang harus dipikirkan Seperti itu Ya satu bahan Tapi yang pertama Itu adalah Perilaku Atau katakanlah Pengangkutan umum itu Harus dikurangi Perilaku yang seperti apa itu Pak Ya Jadi Selama tidak ada Tidak ada operasi itu Operasi yang lalu lintas Mereka Mengangkut Terlalu berlebih Kita lihat aja Itu hal itu Pak Pengangkut truk Pengangkut Mengangkut Material Kita lihat Berapa beban Gandarnya Nah itu Pasti itu Di atas 12 ton Lebih Bahkan Kalau saya lihat Truk-truk itu Ya diperpanjang Sasisnya Jadi Jadinya itu bisa 20-30 ton Coba bayangkan Padahal idealnya Hanya 12 ton Iya Seperti itu Oke Pak Pak kalau di Surabaya Bagaimana Pak Kondisinya Pak Kita lihat juga Saya selalu amati Dekatnya di Mert Dekat di TS Mert Itu iya Kemudian jalan sana Di Perak Itu wilayah utara Itu bagaimana Pak juga Ya hampir sama Karena juga Di sini lebih Lebih diawasi oleh Polisi-polisi Kalau di sana itu Kadang-kadang Lepas kontrol Jadi mereka Begitu Lihat bahwa Tidak ada Pak polisi Ada polisi Jadi maka Dia Mengangkut Angkutan itu Yang lebih dari Tonase yang diizinkan Artinya ini Kembali lagi kepada Perilaku masyarakat kita Yang harusnya Kita harus bersama-sama Menjaga seperti itu Pak Harion Iya jelas bahwa Ini perilaku itu Memang Susah ya itu Oke Kalau di Surabaya Ini Kita bisa Lebih tertib Kalau ada polisi Walaupun sekarang Sudah ada Itilang Pak Ada itilang Seperti itu Bagaimana dengan Di kawasan Pegunungan tinggi Pak Pak Citan Trenggalek Madiun Nah itu Kalau di sana Paling tidak Mereka berpikir Dua-dua kali Akan angkutan yang berat itu Yang angkutan yang Lebih muatan itu Dia pasti akan Berpikir Jika Terjadi Katakan Katakan Itu terjadi Suatu Kecelakaan Itu Susah itu Jadi Untuk Kendaraan-kendaraan yang besar Itu pasti Berpikir Berpikir Meskipun tidak Diawasi Berpikir Kemudian Yang mengurangi Atau muatannya Disesuaikan dengan Kapasitasnya Tapi kalau kita Bisa Secara kasat mata Apakah kita bisa Melihat Perbedaan antara Aspal yang Bagus Dengan aspal Yang Tidak layak Seperti itu Ya kita bisa Melihat Sepintas Lebih diamati Lebih Rinci lagi Jadi diamati itu Kalau terjadi Retak-retak Kecil Retak-retak Kecil Artinya Terjadi Semacam Celah Untuk air Masuk Itulah yang Kemungkinan Terjadi Kalau ada Aspal Yang Ditambil Misalkan Itu Pasti terjadi Retak-retak Kecil Di Kanan-kiri Nah itu Mempercepat Proses Sebagai Gambaran Saja Pak Ini Saya sempat Mengamati Di Kawasan Aditya Warman Majan Sumkono Sampai Hr Muhammad Dengan Aspal Yang ada Di Wonokromo Sampai Dengan Ayani Menurut Bapak Kira-kira Aspal Mana Pak Yang Kualitasnya Jauh lebih Bagus Selama ini Kalau kita Mengacu Pada Kualitas Aspal Kita harus Jujur Bapak Kualitas Aspal Yang memenuhi Standar HSTO Nomor Ya Sekian Bahwa Aspal Itu Paling Tidak Sepuluh Tahun Idealnya Sepuluh Tahun Tapi Kenyata Setiap Tahun Kita Harus Perbaikan Ini Menarik Di Pantura Setiap Tahun Selalu Ada Perbaikan Di Sana Kualitas Kualitas Sebetulnya Pada Saat Pengaspalan Kembali Mungkin Sudah Memenuhi Tapi Di Pantura Terutama Itu Tanahnya Labil Tanahnya Labil Jadi Bergerak Kalau Aspal Sudah Bergerak Itu artinya Gerakan Itu akan Menimbul Keretakan Tapi Kalau Di Surabaya Ada Potensi Itu Bukan Potensi Itu Tapi Lain Karena Potensi Potensi Lain Karena Kendaraan Ya Seperti Itu Perilakunya Seperti Oke Baik Pak Yang Masyarakat Ingin Tahu Adalah Untuk Menentukan Indikator Apakah Sebuah Jalan Itu Laik Digunakan Itu Apa Indikator Adalah Jika Pada Saat Delayer Itu Mestinya Ada Pengetesan 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 Hasil Dari Layering Itu Mestinya Ada Jadi Mestinya Ada Tapi Kalau Sekali lagi Perilaku Dan Lainnya Itu Terutama Lebih Beban Ini Itu Akan Ya Cepat Cepat Proses Jadi Proses Kerusakan Itu Kalau Sebaiknya Kalau Dari PO Memang Sudah Dengan Tes Ya Akhirnya Beban Yang Diterima Pada Saat Itu Memang Bisa Oke Pak Ini Artinya Kita Sudah Mulai Membahas Tentang Perkara Teknis Bahwa Seharusnya Kualitas Jalan Yang harus Diperbaiki Tetapi Pada Kenyataannya Ini Kita Memiliki Tantangan Baru Bahwa Perilaku Masyarakat Yang Juga Harus Perlu Diperbaiki Seperti Kita Perbaiki Bersama Tapi Bagaimana Dengan Kebijakan Kita Artinya Kebijakan Berkendara Kita Apakah Ini Sudah Sesuai Dengan Paling Tidak Dengan Negara Tetangga Kita Di Singapura Ata Di Malaysia Kalau Negara Tetangga Kita Jangan Dipandingkan Oke Jadi Disana Artinya Apa Kesimpulannya Kesimpulannya Bahwa Aspal Disana Itu Memenit Tandas Dan Dilaksukan Pasti Sesuai Dengan Spek Yang Diinginkan Di Harapan Oke Pak Ini Sejumlah Informasi Juga Menyebutkan Kami Mendapatkan Informasi Bahwa Pengetahuan Masyarakat Yang Rendah Terkait Jalan Ini Juga Perlu Diberhatikan Tanggapan Bapak Bagaimana Yang Jelas Kita Tahu Perlaku Untuk Mengetahui Bahwa Kualitas Jalan Seperti Ini Sudah Sudah Tahu Tapi Berapa Ditu Tahu Tapi Apalagi Tiap Kali Tilang Dilakukan Itu E-TLE Itu E-TILANG Itu Masih Ajan Nyelonong Maju Musa Inainya Itu Perilaku Sekali Lagi Perilaku 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 Yang memang Harus Segera Diperbaiki Kita Perbaiki Bersama PR Kita Bersama Baik Terima kasih Pengamat Transportasi Dr. Engineering Engineer Hario Sulistiyarso Telah Berbagi Bersama Dalam Dialog Aktual Jawa Timur Hari Ini Semoga Informasi Dan Dialog Ini Bisa Ber Ber Inspirasi Wilayah Surabaya Ataupun Jawa Timur Saudara Sejumlah Informasi Masih Akan Kami Hadirkan Kami Kembali Usajira Pariwara Pariwara Terima kasih Anak-anak Kalian Tau gak Momen Apa Di Tanggal 23 September 2020 Itu Ulang Tahun Bapak Saya Pak Ngawur Tanggal 23 September 2020 Merupakan Salah Satu Momen Kalian Untuk Menyalurkan Hak Pilih Kalian Untuk Kepala Daerah Jadi Bagi Pemilih Pemula Yang Usia 17 Tahun Hingga 21 Tahun Atau TNI Yang Sudah Memasuki Usia Purna Wajib Menyalurkan Aspirasinya Nah Sejarah Demokrasi Yang ada Di Indonesia Seperti Ini Kami Pemilih Pemula Siap Menyesuaikan Demanda Hai hai Sudah tahu dong Soal virus corona Yang saat ini Lagi heboh Sejagat Virus corona Atau yang dikenal juga Dengan novel Coronavirus Adalah virus baru Penyepa Penyakit Saluran Pernafasan Virus ini Masih satu keluarga Dengan virus Penyebab SARS Dan juga MERS Yang sangat disayangkan Sampai saat ini Belum tersedia Vaksinnya Jadi Kita perlu Waspadai Gejala Klinisnya Gejala Gejala Klinis virus corona Di antaranya Adalah demam Batuk Gangguan Pernafasan Sakit Tenggorokan Letih Dan juga Lesu Mudah Lakukan Tiga langkah Cegah Satu Tutup Bulut Saat Bersin Atau Batuk Kalau Perlu Menggunakan Masker Dua Cuci tangan Hingga Bersih Menggunakan Sabun Atau Menggunakan Cairan Antiseptik Tiga Jaga Kesehatan Dengan Perbanyak Mengkonsumsi Buah Dan Sayur Serta Hindari Mengkonsumsi Daging Setengah Matang Dan Rutin Berolahraga Benar Yuk Lakukan Tiga langkah Cegah Agar Kita Terhindar Dari Resiko Terkena Virus Corona Tutup Cuci Jaga Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam Jawa Tibur hari ini Dan saudara Selanjutnya Kita beralih Ke informasi Lainnya Untuk Mengevakuasi Warga Indonesia Yang terkena Virus Corona Di kapal Pesiar Diamond Princess Yokomaha Jepang Dalam Waktu Dekat Segera Akan Diberangkatkan Kapal Rumah Sakit Milik TNI Angkatan Laut KRI Dr. Soyharsho 990 Ke Yokomaha Jepang 78 Warga WNI Yang Saat Ini Berada Di kapal Pesiar Diamond Princess Di Yokohama Jepang Rencana Akan Dipulangkan Ketanah Air Melalui Kapal Laut KRI Dr. Soeharsho 990 Persiapan Pemberangkatan Kapal tersebut Ditinjau Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto Panglima TNI Marsikal TNI Cahyanto Dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Sukma Aji Kemarin Di Armada 2 Surabaya Kapal Rumah Sakit KRI Dr. Soeharsho 990 Merupakan Salah Satu Kapal Yang Mempunyai Kemampuan Untuk Melakukan Perawatan Yang Cukup Canggih Untuk Mengatasi Penyakit Apapun Selain Itu Kapal Ini Mempunyai Fasilitas Ruangan Dan Peralatan Kesehatan Yang Dapat Menangani Permacam Penyakit Serta Mempunyai Dokter Ahli Infeksi Dan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto Menegaskan Kapal Rumah Sakit Jenis KRI Dr. Soeharsho 990 Ini Memiliki Kemampuan Untuk Memulangkan Warga Negara Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Pesiar Diamond Prinses Yokohama Jepang Sekaligus Cara Perawatan Pasien Di Samping Itu Memiliki Ruangan Isolasi Ruangan Karantina Dan Sistem Aliran Udara Satu Arah Untuk Menjegah Terjadinya Penularan Virus Dari 78 Warga Negara Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Pesiar Diamond Prinses Yokohama Jepang Empat Di Antaranya Dinyatakan Positif Virus COVID-19 Dan Dirawat Di Rumah Sakit Setempat Dan 74 Lainnya Dinyatakan Sehat Dan Rencananya Akan Dijemput Oleh Pemerintah Indonesia Untuk Kembali Ke Tanah Air Saudara Kita Beralih Ke Informasi Lainnya Sungguh Memprihatinkan Nasib Warga Kecamatan Kanyan Pulau Kangen Kabupaten Sumer Madura Jawa Timur Sebab Hingga Saat Ini Tidak Ada Listrik Yang Bisa Dinikmati Sementara Untuk Bisa Mendapatkan Penerangan Di Malam Hari Terpaksa Harus Menggunakan Strum Aki Yang Dirakit Sendiri Beragam Persoalan Masih Menyisahkan Keprihatinan Bagi Warga Kecamatan Kangean Pulau Kangean Kabupaten Sumeneb Hidup Tanpa Aliran Listrik Jauh Dari Harapan Sebagaimana Nikmat Yang Dirasakan Warga Kota Maupun Desa Lainnya Yang Sehari-hari Penuh Sinar Terang Saat Gulita Malam Itu Datang Butuh Perjuangan Untuk Bisa Menikmati Terang Saat Malam Tiba Itu Bisa Didapatkan Dengan Cara Merakit Sendiri Dari Setrum Aki Yang Disambungkan Kelampu Ya Miris Memang Karena Siapa Sangka Jawa Timur Sebagai Salah Satu Kota Yang Maju Dalam Percepatan Pembangunannya Namun Di Sisi Lain Masih Saja Kita Temui Kondisi Memprihatinkan Seperti Ini Untuk Warga Yang Mampu Mendapatkan Penerangan Di Malam Hari Tak Jadi Persoalan Karena Cukup Membayar Pada Jasa Pemilik Mesin Diesel Perbulan Senilai 300.000 Rupiah Hingga 500.000 Rupiah Maka Permasalahan Pun Selesai Meski Itu Hanya Menyalah Sampai Pukul 23.00 WIB Saja Namun Bagaimana Dengan Warga Lainya Bagi Mereka Yang Terbilang Kurang Mampu Maka Sudah Pasti Cara Patungan Yang Dipilih Untuk Membeli Mesin Diesel Dan Digunakan Bersama Sama Dalam Kondisi Seperti Ini Tentu Saja Warga Masih Terus Berharap Listrik Di Kecamatan Kangeyan Bisa Segera Menyala 24 Jam Layaknya Daerah Lain Di Daratan Jawa Timur Untuk Listrik Tiap Malamnya Bayar Jam 11 Mati Tapi Itu Bayarannya 10.000 Lampu 2 Ada Yang Pakai Sanyu Setiap Bulan Kira-kira Berapa Rata-rata Berapa Berbulan 300 Kalau Tiap Bulannya Itu Lampu Saja Lampu Saja Tapi Jam 11 Sudah Mati Kalau Siang Hari Sudah Apa Apalah Ngetas Malah Sulit Ngetas HP Bayar 2.001 HP Merit Teribadi Teribadi Tetangga Yang Mau Numpang Hidup Itu Harus Bayar Kenapa Mahal Karena Operasional Memang Mahal Kadang 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 Patungan Misalnya Beli Solar Satu Drom Untuk Semua Tetangga Misalnya Yang Numpang Menghidupkan Lampunya Itu 20 Orang Jadi Mereka Patungan Beli Solar Satu Drom Keingin Keinginan Keinginan Segera Hidup Segera Menyalah Begitu Kalau bisa Sebelum Bulan Puasa Mengankan Lampu Untuk Mengecas HP Sejakan Itu Bayar 2.000 Ada Yang Bayar Sampai 500.000 Perbulan Misalnya Dia punya Kulkas Kemudian Punya Ini Sanyu Itu Kekal Bayarannya Naik Lain Dengan Mereka Yang Menggunakan Lampu Ini 2.000 2.000 Meski Tiang Listrik Dan Perangkatnya Memang Sudah Terpasang Di Sepanjang Pikir Jalan Di Kecamatan Kangayan Namun Hingga Saat Ini Kepastian Kapan Listrik Di Daerah Ini Menyala Belum Juga Ada Warga Pun Tidak Dapat Berbuat Banyak Sebab Belum Ada Kepastian Sampai Kapan Listrik Di Kecamatan Kangayan Pulau Kangayan Bisa Menyala Saudara Meski Bengawan Solo Saat Ini Hampir Mendekati Level Siaga Satu Banjir Namun Kondisi Tersebut Tak Mengurangi Minat Warga Termasuk Para Pelajar Sekolah Untuk Menyeberangi Sungai Hal Tersebut Terpaksa Dilakukan Karena Lebih Efisien Daripada Harus Putar Melewati Jalan Raya Mencapai Belasan Kilometer Tren Kenaikan Tinggi Muka Air Bengawan Solo Ini Seperti Yang Terpantau Bada Tiang Ukur Komplek Taman Bengawan Solo Kelurahan Ledok Wetan Kecapatan Kota Bujonegoro Tinggi Muka Air Bengawan Solo Berada Pada Angka 12,20 Meter Di Atas Permukaan Laut Atau Dalam Posisi Mendekati Siaga Satu Namun Demikian Meski Debit Air Bengawan Solo Mengalami Kenaikan Namun Kondisi Tersebut Tidak Mengurangi Minat Warga Untuk Menyeberangi Sungai Bahkan Aktivitas Penyeberangan Perahu Tradisional Tetap Rame Sebagaimana Hari Biasa Seperti Yang Tampak Di Lokasi Penyeberangan Perahu Desa Ledok Pulon Penjambatan Kota Bujonegoro Aktivitas Penyeberangan Perahu Yang Menghubungkan Penjambatan Terucuk Dengan Kota Bujonegoro Ini Tetap Rame Meski Saat Ini Bengawan Solo Sedang Meluap Atau Mendekati Status Siaga Satu Banjir Sejumlah Warga Termasuk Para Belajar Pergantian Memanfaatkan Penyeberangan Perahu Ini Karena Dinilai Lebih Murah Dan Efisien Warga Mengaku Menyeberangi Sungai Yang Sedang Pasang Karena Sudah Terbiasa Selain Itu Aktivitas Ini Juga Lebih Murah Karena Hanya Meluarkan Ongkos Rp. Sekali Menyeberang Dengan Jarak Tempuh Yang Singkat Dan Tidak Memakan Waktu Lama Sementara Jika Harus Memutar Melewati Jembatan Jaraknya Cukup Jauh Mencapai Belasan Kilometer Melewati Jembatan Terucuk Dan Memuakan Waktu Lebih Lama Ini Kondisi Airnya Lagi Pasang Takut Tidak 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 Tren Naiknya Depit Air Pengawan Solo Di Wilayah Kabupaten Bucon Megoro Ini Dipergerakan Akan Terjadi Hingga Dua Hari Kedepan Selain Karena Datangnya Air Kiriman Dari Daerah Hulu Seperti Ngawi Dan Waduk Gajak Mungkur Naiknya Air Tersebut Juga Dipengaruhi Pasang Air Laut Yang Menjadi Titik Terakhir Muara Sungai Warga Yang Tiap Harinya Beraktifitas Sekitar Sungai Dihimbau Tetap Waspada Dan Siap Jika Sewaktu Waktu Pengawan Solo Meluap Dan Terjadi Banjir Dari Bujonegoro Sumali Melaporkan Saudara Berikut kami Sampaikan Berita Olahraga Tetaplah Bersama Kami Dalam Jawa Timur Hari Ini Saudara Persubaya Surabaya Berhasil Mengalahkan Persija Jakarta Dalam Laga Final Piala Gubernur Jawa Timur 2020 Di Glora Delta Sidoarjo Kami Sore Persubaya Mengalahkan Persija Jakarta Dengan Skor 4-1 Tampil di Hadapan Puluhan Ribu Bonek Mania Persibaya Surabaya Tampil Terengginas Di Bapak Pertama Duet David Daslova Dan Mahmud Ed Mampu Membuat Back Persija Kualahan Meski Tidak Diperkuat Tiga Pemainnya Masing-masing Koko Ari Hansa Muyama Dan Rahmat Irianto Yang dipanggil Timnas Indonesia Persibaya Mampu Unggul Dulu Di Menit Ketiga Lewat Oktavianus Fernando Namun Persija Mampu Menyamakan Satu-satu Di Akhir Babak Pertama Lewat Sundulan Marco Simic Di Babak Kedua Tidak Banyak Perubahan Yang Dimainkan Persibaya Surabaya Permainan Berubah Ketika Persibaya Memasukkan Arin William Dan Irvan Jaya Makan Konate Mampu Membuat Unggul Persibaya Surabaya Menjadi 2-1 Riki Kambuaya Menambah Gol Menjadi 3-1 Pesta Gol Persibaya Ditutup Oleh Mahmud Eid Menjadi 4-1 Sekaligus Mengunci Gelar Piala Gubernur Jawa Timur 2020 Gelaran Piala Gubernur Jawa Timur Ini Ditutup Oleh Penyematan Hadiah Oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Dan Pemberian Piala Kepada Tim Persebaya Surabaya Persebaya Berhak Atas Uang 300 Juta Rupiah Piala Gubernur Ini Merupakan Ajang Pemanasan Sebelum Berkulirnya Liga Indonesia Pada 29 Februari Mendatang Sementara Sesaat Sebelum Laga Persebaya VS Persija Pihak Polres Yumbang Mengajak Ribuan Bonek Dan Bonita Untuk Menonton Bareng Laga Persebaya VS Persija Di Gor Merdeka Hal tersebut Sebagai upaya Penyekatan Untuk Menghalau Bonek Yang Hendak Menonton Final Piala Gubernur Jawa Timur Di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Kamisore Ribuan Bonek Dan Bonita Kabupaten Jombang Mengikuti Acara Nobar Final Piala Gubernur Jawa Timur 2020 Di Gedung Laraga Gor Merdeka Kabupaten Setempat Kamisore Acara Nobar Ini Merupakan Inisiasi Kapolres Jombang AKBP Bobby Tambunan Guna Memfasilitasi Para pendukung Persebaya Yang Tidak Berangkat Ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo Untuk Mendukung Langsung Tim Kebanggaannya Pantuan Delokasi Acara Semakin Marak Dengan Adanya Dor Price Yang Disiapkan Langsung Oleh Kapolres Bersama Pejabat Utama Polres Jombang Untuk Bonek Dan Bonita Kapolres Jombang AKBP Bobby Tambunan Mengatakan Acara Ini Dilaksanakan Untuk Memfasilitasi Bonek Dan Bonita Yang Tidak Bisa Berangkat Ke Sidoarjo Selain Karena Kursi Stadion Gelora Delta Terbatas Juga Sebagai Upaya Untuk Menjaga Kamtip Mas Nomor Laga Persebaya Versus Persija Diikuti Kapolres Bersama Para Pejabat Utamanya Serta 60 Anggota Polres Jombang Sementara Para Bonek Yang Hadir Diperkirakan Mencapai 1.500 Orang Mereka Nampak Bersorak Sorai Saat Persebaya Berhasil Menjebol Gawang Lawan Bahkan Saat Ngobar Bonek Nampak Menyalakan Flair Dan Membentuk Formasi Sambul Yal-Yal Pusai Persebaya Memastikan Sebagai Juara Piala Gubernur Jawa Timur Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jawa Timur hari ini Saudara Musim penghujan menjadi berkat tersendiri bagi pedagang buah di kota Probolinggo Setiap minggu pagi mereka memenuhi area pasar pagi di alun-alun kota Probolinggo Untuk menjual aneka buah-buahan khas Kabupaten Probolinggo Ada yang berbeda di kawasan pasar minggu alun-alun kota Probolinggo Area pasar minggu yang biasa dipenuhi penjualan makanan Kini dipenuhi pedagang buah-buahan Mulai dari alpukat, turian, buah naga, dan salat Menariknya sebagian aneka buah-buahan ini Berasal dari sejumlah daerah yang ada di Kabupaten Probolinggo Seperti alpukat dari kecamatan Kerucil dan Tiris Durian dari Kerucil, Tiris, dan Lumbang Salat dari Pasurwan, dan buah naga dari Lumajang Berapa kira-kira untuk buah naga itu? Buah naga 5.000 yang besar Kalau yang kecil 10.000 3.000 Kalau yang ini 9.000 Kenapa ibu memilih buah naga itu? Anak saya senang buah naga Datangnya musim penghujan memang menjadi berkah tersendiri bagi pedagang buah Aneka buah lokal dari berbagai daerah datang dengan kualitas yang sangat baik Harganya pun bersaing tergantung kualitas dan ukuran masing-masing buah Menariknya lagi, buah-buahan yang sulit ditemukan di hari-hari biasa Pada musim penghujan kali ini mudah ditemukan Seperti Srikaya dan Kedondong, semua dijual dengan harga murah Bagaimana Anda tertarik? Pasar Minggu berada di sekitar alun-alun kota Probolinggo Yang digelar sejak pagi hingga siang hari Saudara berbicara tentang kain tenun Setiap daerah di tanah air pasti memiliki kain tenun sendiri Dan biasanya corak dan warna yang ditampilkan akan menggambarkan kekhasan daerah tersebut Seperti sentra industri kain tenun di Lamongan Mampu menciptakan inovasi-inovasi baru Sehingga kain yang dihasilkan tidak saja terkenal di Jawa Timur Tapi juga di berbagai daerah di tanah air Bahkan sampai ke luar negeri Disinilah sentra kain tenun ikat desa barengan Kejamatan Manduran, Lamongan Mungkin sebagian orang hanya mengenal kain tenun buatan Jepara, Sintang, dan Toraja Tetapi sebetulnya kain tenun buatan warga Lamongan ini tidak kalah kualitasnya Hal ini terbukti dari pemasaran yang hampir ke seluruh wilayah perkotaan di Indonesia Bahkan luar negeri Seperti Timur Tengah, Arab Saudi, Irak, Iran, dan negara tetangga Malaysia Terdapat sebanyak 28 industri rumahan kain tenun ikat di tempat ini Sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga sekitar Usaha kain tenun ikat sendiri sudah ada di desa barengan Kabupaten Lamongan ini sejak tahun 1950 silam Oleh karena itu, sebagian besar warga barengan memang memiliki kemampuan untuk membuat kain tenun ikat dengan menggunakan alat tradisional secara turun kemurut Corot dan warna yang khas dalam kain tenun ikat barengan Lamongan Juga masih berpatokan dengan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka Kesuksesan sentra kain tenun parengan Lamongan ini Juga disebabkan oleh orang-orang yang bekerja keras dengan cerdas Untuk mengembangkan usaha yang membutuhkan kreativitas Salah satunya yaitu Bapak Mirtahul selaku ketua sentra kain tenun ikat barengan Lamongan Untuk mendapatkan nilai tambah, kain sarung ini dipadukan untuk dijadikan dusana yang menarik dan menawan Keistimewaan dari tenun ikat adalah memerlukan ikatan pada benang di bagian proses dasar dan karena itu dinamakan tenun ikat Dengan menggunakan alat tradisional atau yang biasa disebut dengan ATBM atau alat tenun bukan mesin Memberikan hasil yang lebih berkualitas dibandingkan dengan alat tenun mesin Bukan hanya itu, dengan menggunakan alat tradisional dapat mempertahankan nilai budaya Atau ciri khas kain tenun Lamongan yang didapat secara turun-temurun Jawa Timur memang kaya terhadap industri rumahan seperti ini Tetapi sampai saat ini, hanya Lamongan lah yang mampu memproduksi kain tenun ikat yang pemasarannya sampai menjangkau ke luar negeri Untuk saat ini, sebagian besar atau sekitar 75 persen pemasaran kain tenun ikat Lebih untuk diekspor ke luar negeri khususnya Timur Tengah Sementara pasar lokal meliputi beberapa daerah Terus berinovasi menjadi kunci kesuksesan Tidak berhenti untuk menemukan hal yang baru Sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan eksistensi sentra kain tenun parengan Lamongan Tidak berhenti untuk berinovasi dan memproduksi kain tenun ikat dobi, sido, dan songket saja Satu lagi, kain tenun khas Lamongan yang tidak ada di daerah lainnya Yakni sobat, yang merupakan gabungan antara songket dan batik tulis Banyak jenis kain tenun ikat yang hanya dapat Anda temui di Lamongan Seperti dobi, yang terdapat timbulan dalam kain tenun ikatnya Sido, yang merupakan gabungan antara songket dan dobi Dan sobat, yang merupakan gabungan antara songket dan batik tulis Nah, kita cukup bangga ya Wira ya dengan kain tenun asal Jawa Timur Karena banyak sekali inovasi-inovasi yang menarik Dan tentu ini menjadi kebanggaan sendiri dari Jawa Timur Kalau Wira, sukanya kain tenun khas mana nih? Banyak ya kalau sumamanya tenun yang paling khas Tapi kalau sumamanya yang paling khas mungkin di daerah Mataram Daerah NTT itu juga jadi salah satu favorit nih Untuk keluarga Jawa Timur yang mungkin suka Dengan bentuk dari kain tenun itu sendiri Baik, Rufi dan saudara kita beralih ke informasi cuaca Saudara, perakiraan cuaca beberapa wilayah di Jawa Timur Pada umumnya hujan dengan suhu terendah 21 derajat Celcius Dan suhu tertinggi mencapai 33 derajat Celcius Saudara, perakiraan cuaca ini berdasarkan informasi yang kami terima Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Juanda Sidoarjo Yang akan berlaku besok mulai pukul 7 pagi Waktu Indonesia Bagian Barat Terima kasih telah menonton! Saudara, sebelum kami akhir di Jawa Timur hari ini Untuk menegatkan diri kepada pemirsa TVRI Jawa Timur TVRI Jawa Timur memiliki aplikasi yang diberi nama Integrasi Layanan Informasi atau Inline Ya, saudara Inline bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi Mulai dari layan kerjasama dan liputan Layan pendaftaran bagi mereka Yang mengajukan PKL maupun kunjungan Hingga layanan, jadwal siaran, hingga kritik dan saran Saudara, silakan akses dan kunjungi Inline kami Di www.inlinejatim.tvri.go.id TVRI Jatim lain dari yang lain karena ada inline Dan seluruh berita tadi dapat Anda akses di aplikasi klik TVRI Saya Ulvi Faza Dan saya Wirananta, saudara mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih karena Anda telah menyaksikan Jawa Timur hari ini Di TVRI Media Pembersatu Bangsa Selamat datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton